assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua teman-teman dan pecinta tanaman khususnya alpokat di depan kita ini sebuah pohon alpokat jenis happy alpokat happy adalah hasil dari eksperimen prof hari suharyanto pensionalit bank pertanian Jawa Barat yang mengembangkan beberapa alpokat lokal diantaranya hasil eksperimen beliau adalah alpokat happy kemudian alpokat hana-1 hana-2 dan hana-3 masih ada lagi yang lain saya kurang hafal tapi di tempat kami ada dua pohon alpokat happy yang di sini adalah yang berusia sudah sekitar enam bulan setengah kita tanam dulu kita pindahkan dari polybag ke planter bag ukuran 50 ini 50 liter ini di akhir September 2020 lumayan pertumbuhannya kita lihat daunnya hijau 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 nya cerah dulu pertama kita tanam ini usia kita pindahan dari polybag ke planter bag itu sekitar tingginya sekitar 70 cm ini kita beri pupuk cair PSP ya fotosintesis bakteria yang kita ramu sendiri kita selingi juga dengan pupuk multi pupuk cair atau pupuk organik ini kita lihat mengenai langit pun Mari kita ngambil dua pohon, yang ini satu, dan satu lagi di isi, ini juga sama usianya baru 6 bulan setengah, pindahan dari polybag ke planter bag, ukuran 50 liter, jadi sejak kita beri pupuk cair, PSB, ini pertumbuhannya sangat subur sekali, kita kocorkan dan kita semprot, 3 hari sekali, selang-seling dengan pupuk organik cair lainnya, organik cair mauti yang kita juga apikan ramu sendiri, 6 bulan setengah usianya ini, Kita bisa lihat batangnya sudah lumayan ya, kalau kita lihat ini cabang-cabangnya ini agak melebar ke samping, dia senangnya ke samping rata-rata, Mirip-mirip juga seperti Hana satu, Hana satu juga banyak yang ke samping, melebar ke samping, umumnya ke atas, melebarnya juga arah ke atas, tapi Happy ini cenderung ke samping, Kita juga penasaran nanti buahnya bagaimana, kita tunggu saja lah nanti, tiba saatnya masih berbuah, Insyaallah dia akan berbuah, Yang jelas kita pelihara terus, kita pupuk terus dengan pupuk cair, pupuk organik, kita sudah tidak pakai lagi pupuk kimia, Karena resikonya ke masa depan sangat membahayakan, mudah-mudahan saja, apokal ini bisa tumbuh lagi dengan subur, bisa menghasilkan, Menghasilkan buah seperti harapan kita, dan semoga juga bermanfaat bagi orang lain, Dua pohon yang kita miliki di kepon kita ini, masih berusia 6,5 bulan, ya kalau dipikir-pikir masih lama ya, untuk berbuah, Dan kita juga tidak pernah memaksakan, pohon-pohon yang ada di kebun ini, untuk penyetresan air, supaya cepat berbuah, Kasihan, ibaratnya, seorang gadis yang masih muda belia dipaksa untuk melahirkan, biar rasanya tidak tega ya, Biarkanlah dia tumbuh secara alami, agar hasilnya juga nanti, turunannya juga nanti kuat, kokoh, dan sehat, Baik teman-teman, sekian dulu yang bisa kita expose dari Army Farm channel, dan jangan lupa dukung kami dengan cara memberikan like, subscribe, dan share, Terima kasih atas perhatiannya, telah menonton video kami, semoga bermanfaat, kita berbagi-bagi informasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih atas perhatiannya, selamat menonton! Terima kasih atas perhatiannya, selamat menonton!